Kejaksaan Agung membenarkan adanya peristiwa penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 anti-teror Polri terhadap Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Saat ini anggota Densus yang menguntir Jampitsus Febri Adriansyah telah diserahkan ke Biro Paminal Divisi Propam Polri untuk diproses. Keterangan itu disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di kantor Kejagung. Kendati demikian, Ketut tidak mengetahui motif penguntitan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota Densus 88 itu. Ketut menjelaskan saat terkejadian pihak pengawalan Febri langsung mengamankan anggota Densus tersebut. Kemudian penggeledahan juga dilakukan. Sementara terkait dengan kegiatan konvoy polisi di depan kantor Kejagung beberapa waktu lalu menurut Ketut, peristiwa itu termasuk rangkaian yang sudah diselesaikan oleh pimpinan Kejagung dan Polri. Memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jambitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya dibawa ke kantor Kejagungan Kejagung. Ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga, kita serahkan kepada Pak Minnal Polri. Jadi sudah tidak ada lagi di sini. Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih lanjut.